Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menyapa teman-teman guru Teman-teman saya di seluruh Indonesia tentu Bagaimana kabar Bapak Ibu Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Panjang umur Serta dimudahkan segala urusannya Amin Ya Rabbul Alamin Ijin kali ini saya ingin berbagi Ini terkait profil ya Guru penggerak Andai guru di Indonesia Memiliki profil seperti guru penggerak Apa yang akan terjadi dengan dunia pendidikan kita Nah Kita ingin tahu Apa sih hebatnya guru penggerak Tentu ada Regulasi Apabila teman-teman ingin mengetahui Seperti apa profil ya Guru penggerak itu Inilah kelebihan nanti yang akan dimiliki oleh penggerak Dibanding oleh guru-guru yang lain Yang bukan guru penggerak tentu Oke baik Bapak Ibu Nanti izin ya saya untuk menyampaikan Seperti apa sih sebenarnya profil guru penggerak itu Untuk itu Jangan di skip silahkan ditonton sampai selesai Pembicaraan kita Kali ini adalah Tentu saya menjadi Mengambil ya Sebuah regulasi Sebagai pijakan ya Obrolan kita terkait dengan profil Dari guru penggerak Yaitu Permendikbudristek Ya Nomor 40 Tahun 2024 Ini adalah Perubahan kedua Atas Laturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 ya Tahun 2022 Tentang Pendidikan guru penggerak Oke kita langsung saja Bapak Ibu Saya langsung ke pasal 2 ya Dari Permendikbuditu Dimana Pendidikan guru penggerak Bertujuan Di pasal 2 ayat 1 Pendidikan guru penggerak itu Bertujuan untuk Menghasilkan Profil guru penggerak Nah ini yang akan kita bahas Profil guru penggerak Di ayat 2 Profil guru penggerak Sebagaimana dimaksud Nanti di Pada ayat 1 Ini merupakan guru yang memiliki kemampuan Nah ini Harapannya kan seperti itu Guru yang memiliki kemampuan Jadi kalau nanti Tidak memiliki kemampuan seperti ini Bahkan Itu bukan termasuk profil guru penggerak Nah kemampuan apa saja Yang dimiliki Oleh guru penggerak Oke kita bacakan yang Poin pertama Yang huruf A ini Pertama merencanakan Kemudian melaksanakan Menilai Dan merefleksikan Pembelajaran Yang sesuai dengan kebutuhan Peserta didik saat ini Dan di masa depan Dengan berbasis data Kalau kita garis bawahi Di sini ada Berbasis data Gitu Bapak Ibu Pada saat nanti Merencanakan Melaksanakan Menilai Termasuk merefleksikan Pembelajaran Jadi pembelajaran Diawalilah di perencanaan Kemudian pelaksanaan Termasuk evaluasi Yang menilai Tentu berbasis data Artinya bisa Mengambil nanti dari Data-data itu Dari Rapor pendidikan Misalnya Litinumnya Literasi numerasinya Sebagai bahan Pijakan Sebagai bahan Basis data Untuk nanti Direfleksikan Dalam pembelajaran Oh luar biasa Kemudian yang B Berkolaborasi Dengan orang tua Rekan sejawat Kepala Satuan Pendidikan Dan komunitas Untuk mewujudkan Dan mengembangkan Visi Misi Dan program Satuan Pendidikan Berkolaborasi Kata kuncinya Sampai keritu Dengan siapa saja Nah ini Orang tua Rekan sejawat Dengan Apa namanya Dengan Kepala sekolah Kepala pendidikan Termasuk komunitas Artinya Bapak Ibu Seorang guru penggerak Harus mampu Menjalin kerjasama Tentu Ya Harmonisasi Tentu Berkolaborasi Ya Artinya Saling berbagi Dalam rangka Tadi mewujudkan Mengembangkan Pisi Misi Dan program Satuan Pendidikan Dimana Guru penggerak itu Berada Dimana Guru penggerak itu Bertugas Sebaginya begitu Jadi jangan Menjauh Tetapi Berbagi dengan Teman-teman yang lain Dalam rangka tadi Untuk mengembangkan Pisi Misi yang sudah Disusun Ya Program Satuan pendidikan Yang sudah Disusun Ya Agar Benar-benar Terealisasi Nah ini tugasnya Guru penggerak Memiliki kemampuan Berkolaborasi Yang C Nya adalah Mengembangkan Kepetensi secara mandiri Dan berkelanjutan Berdasarkan hasil refleksi Terhadap praktik Pembelajaran Artinya Apa Bapak Ibu Dari hasil refleksi Pembelajaran yang dilakukan Tentu Ada hal-hal Yang sekiranya Perlu didiskusikan Yang sekiranya Perlu di Apa namanya Dibagikan Begitu Terkait dengan Praktik Pembelajaran Pengalaman Mengajar Dalam rangka apa itu Untuk mengembangkan Kompetensi Ya secara mandiri Dan berkelanjutan Artinya Guru penggerak Harus mampu Secara mandiri Dan terus menerus Begitu Untuk merekliskan Diri dari Pembelajaran Sehingga Terasa banget Begitu Bapak Ibu Bagaimana Seorang guru penggerak Ini Mengoptimalkan Kompetensinya Dalam rangka Tadi perbaikan Atau Melanjutkan Atau Pada saat nanti Proses pembelajaran Yang dilakukan Di kelas Paling tidak itu Mengembangkan Kompetensi secara mandiri Jadi Tidak terpaku Kepada Apa namanya Yang regulasi Yang sudah ada Atau Hal-hal yang Sifatnya Nanti Bisa Apa namanya Sesuatu yang Bisa dijadikan Sebagai Panjukan Tentu Tetapi bagaimana Seorang guru penggerak Ini Secara mandiri Mengembangkan diri Dan Tentu Tidak Tidak sampai disitu Tapi terus Berbagi dengan Rekan-rekan yang lain Yang dinya Menumbuh Kembangkan Ekosistem pembelajaran Melalui Olahraga Olahkarsa Olahraga Olahfikir Olahrasa Dengan sejala Dan kemudian secara Sukarela Bayangkan Bapak Ibu disini Menumbuh Kembangkan Bagaimana Bisa Guru penggerak Ini bisa Mempengaruhi Teman-teman Demi Hal yang baik Begitu Bagaimana Seorang guru penggerak Bisa menjadi Benar-benar menjadi penggerak Ya Pada teman-teman sejawatnya Dalam rangka tadi Ya Agar ekosistem pembelajaran itu hidup Melalui apa Olahrasa Olahkarasa Olahraga Olahfikir Ya Dengan Rekan sejala Itu Salah satu profil Daripada Guru penggerak Kemudian yang terakhir adalah Memimpin dan mendampingi Warga satuan pendidikan Dalam mengelola program Satuan pendidikan Berdasarkan hasil refleksi Dalam rangka Peningkatan kualitas Proses dan hasil belajar Peserta didik Yang sesuai dengan Visi, misi, dan program Satuan pendidikan Gitu ya Bapak Ibu Ini penting Ya Nah makanya Guru penggerak Kalau Benar-benar Menerapkan profil Daripada Apa namanya Profil guru penggerak Ini bisa Menjadikan Apa Satu nilai Feles ya Makanya Tidak aneh Kalau Lulusan guru penggerak Ini Betul-betul Mempuni Kesempatannya Artinya Saya katakan Ini guru penggerak Luar biasa Istimewa Banyak penghargaan Yang diberikan Kepada guru penggerak Ya Paling tidak Untuk menjadi pengawas Kepala sekolah Itu mulus Ya Karena syaratnya itu Nah bagaimana Dengan regulasi sekarang Apakah bisa menjadi syarat Terus menjadi syarat Sertifikat guru penggerak ini Ya Untuk menduduki Jabatan fungsional tertentu Tapi Paling tidak Kenapa Ibu dengan Guru Dengan Apa namanya Julukan Dengan Fredikat Sebagai guru penggerak Paling tidak Ada fasilitas Yang disiapkan oleh Pemerintah Bagi teman-teman Yang Lulusan Dari guru penggerak Jadi Harapannya adalah Mampu memimpin Dan mendampingi Warga Satuan pendidikan Ini salah satu Dari profil Guru penggerak Gitu ya Mungkin Sebagai obrolan Kita Bagaimana Profil guru penggerak Ini bisa Diimplementasikan Kan memang Harapannya seperti Dengan diklat Yang sekian bulan itu Paling tidak Lulusannya Bisa Menghasilkan Bisa Menampakkan Sebuah profil Bagaimana profil guru penggerak Itu Pikir Kalau ini Betul-betul Bisa diterapkan Diimplementasikan Dan dimiliki oleh Seorang guru Yang notabene Sebagai guru penggerak Maka Ya bukan Tidak mungkin lah Ya Pasti Akan berpengaruh Terhadap dunia pendidikan kita Oke lah Jangan lama-lama Itu mungkin Ya Apa namanya Profil Daripada Guru penggerak Mudah-mudahan Teman-teman yang Sekarang menjadi Guru penggerak Atau bahan Atau bakal menjadi Guru penggerak Ini Segedar informasi Saja Itulah Ya tuntutan Atau Kewajiban Barangkali Bisa disebut begitu Bisa diimplementasikan Profil Daripada guru penggerak Ini oleh guru penggerak Di lapangan Kalau Kelima Poin ini Sangat luar biasa ya Bagus banget Begitu Profilnya Mudah-mudahan Tapi Kalaupun di lapangan Terjadi Di luar itu Itu mungkin Salah satu Ya tantangan lah Atau kendala Bagi teman-teman yang Dalam hal ini Kategori sebagai guru Penggerak Oke Itu saja Yang dapat Saya bagikan informasi ini Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu Dan sukses ya Bagi Bapak Ibu Yang sekarang Sedang ikut pendidikan Ataupun yang sudah lulus Tentu Harapan ada di pundak Bapak Ibu Agar pendidikan ini Lebih baik Terima kasih Sebagai bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh